Hai semua, welcome back to my channel Aku Tresnani, salam kenal semuanya Di channelku ini sering membahas tentang Self-development, mental health, law of attraction, law of universe, manifestation Dan masih banyak hal lainnya Hari ini aku akan membahas tentang studi kasus dari salah satu klien aku Yang sudah merasakan betapa ajaibnya law of attraction ini Oke, let's get started Nah, banyak klienku yang datang ke aku dalam keadaan low vibration Mereka berpikir hidupnya stuck, udah gak bisa diubah Nangis, galau, meratapi nasib, udah gak ada tujuan hidup Terus bahkan udah berdoa siang malam gak ada jawaban gitu kan Masalah datang bertubi-tubi Pokoknya banyak banget nih yang udah putus asa, berdoa gak ada jawaban Nah, sebagai contoh aku bacain ya Aku akan ambil contoh studi kasus dari dua klien aku Kenapa sih aku ngambil dua orang ini? Karena mereka yang progresnya cepat Dan yang masih aku ingat sampai sekarang Jujur, udah ada ratusan orang yang private consultation sama aku Base 1, Base 2, Base 3 kemarin Jujur, aku gak ada kehabisan energi dalam arti fisik ya Kalau ada orang nanya, Kak, kamu private consult Sehari 8 orang itu energi kamu gak kekuras gitu kan Jujur kekurasnya itu hanya di fisik aja Kayak aku capek ngomong atau kayak badan pegel gitu kan Tapi kalau secara mental, aku gak kebawa jadi low vibration juga gitu Entah kenapa aku merasa kayak ada something yang mendorong aku untuk melakukan ini semua Jadi aku gak ngerasa ada capek mental gitu Nah, aku akan ngebacain klien pertama dia adalah seorang dokter Yang udah 3 tahun meratapi nasib, galau soal cowok Nangis terus-terusan setiap harinya Nah, sebelum kita consult, dia ada ngechat kayak gini Thank you ya, Kak, video kamu bermanfaat Bukan cuma buat aku, mungkin buat banyak orang di luar sana Yang dalam titik hopeless bisa bangkit lagi Sehat terus ya, Kak Nah, terus dia nanya kan Kak, 16 jadi kan aku udah hampir mau gila Terus akhirnya kita konsultasi nih Nah, besok paginya after konsultasi Dia ngechat aku Makasih ya, Kak, aku udah berdamai dengan masa lalu Stop stalking mantannya pacar Sekarang fokus cari pom bensin I love you, Kak Tres, pagi ini terasa ringan Karena pas malam harinya itu Dia konsul dalam keadaan nangis Aku bilang, kamu ngapain? Kamu itu dokter, punya value Ngapain? Galauin soal cowok Mending kamu pakai energi kamu Untuk manifest dream life kamu Dream job kamu Apa? Mau jadi dokter? Yaudah, daftar sekarang Di rumah sakit mana? Impian kamu daftar Kamu ngapain selama ini? Buang-buang waktu, energi, mikirin cowok Aku gituin kan Terus maksud dari pom bensin Di sini adalah Istilah aku, Tresnani Yang diperuntukkan untuk orang-orang Dalam keadaan Posisi kita sekarang Kan lagi otw menuju dream life ya Nah banyak orang yang ketika lagi otw itu Bensin habis Ban bocor Tapi mereka Nangis, meratapi nasib Di pinggir jalan Berhari-hari Bahkan ada yang bertahun-tahun Stuck gitu kan Nah posisi si klien aku ini Nelfon dalam keadaan Bensin habis Ban bocor Tapi dia 3 tahun Stuck di pinggir jalan Nangis Nah Maksudnya pom bensin Kamu tuh harus bangkit Cari pom bensin Untuk apa? Isi bensin Abis itu lanjut otw lagi Menuju dream life kamu Nah Jadi dia mau fokus cari pom bensin Nah terus Selang berapa lama Dia nge-cet lagi Makasih ya kak Ajarin aku scripting dan afirmasi Kemarin Aku butuh duit Bayar registrasi Ujian Aku gak ada uang sama sekali Nol Aku dapetin uang Dari 2 orang Satu kasih aku 5 juta Yang satu Kasih aku 4 juta Aku udah daftar Untuk ujian kompetensi Di bulan 8 ini Aku lagi manifest untuk Kelulusan bulan 8 ini bunda Baik secara script dan afirmasi Dan pastinya Bersyukur selalu Love you always bunda Makasih banget Sehat selalu Biar bisa tolong banyak orang Akhirnya dia bangkit Bener-bener udah cari pom bensin Akhirnya dia ikut Apa namanya Kelulusan Kedokter Eh kelulusan kedokteran Maksudnya dia mau ikut ujian Untuk kedokteran itu kan Pagi ini aku nge-cet dia Bunda gimana Gitu kan Progressnya kok Belum nge-chat aku nih Aku gituin Terus kata dia Aku lulus bunda Dia bilang Alhamdulillah Kata dia kan Nah itu Dari klien aku yang pertama Jadi Puji syukur Dari dia Low vibration Sekarang bisa bener-bener bangkit Mengejar dream life-nya Sekarang kita cerita Klien yang kedua Nah kasus yang kedua Gak kalah menarik nih Dia datang ke aku Dalam keadaan low vibration Atau dormat behavior Buat kalian cewek-cewek Yang nge-follow aku di tiktok Pasti paham nih Artinya dormat behavior apa Jadi posisinya Cowoknya dia itu baru ghosting Ya kan Tanpa alasan ninggalin Terus dia galau berat Sampai ninggalin Bisnisnya itu Stuck ya kan Terus aku bilang Ngapain Kamu buang-buang energi Buat mikirin cowok Yang ghostingin kamu Mending Chase your goals and dreams Cari duit yang banyak Nabung Bahagiakan orang tua Aku gituin kan Dan dia perubahannya cepet banget Hanya dalam satu bulan Aku bacain ya Nah satu bulan setelah konsul Dia nge-chat kayak gini Gila Wen Belum satu bulan Dari konsul sama kamu Satu bulan full scripting Fokus sama bisnis Hasilnya aku screenshot aja ya Wait Aku kasih Wen nanti kamu pilih snack ya Jadi dia mau ngasih Tanda terima kasih Ke aku tuh snack gitu Aku seneng bisa ketemu kamu Untung loh Aku konsul sama kamu Aku tidur cuma 3-4 jam Sisanya kerja Bangga banget loh Wen Kita bisa kasih orang tua Bisa nafkahin anak-anak sendiri Aku bangga dengan diriku sendiri Adikku pun bilang salut sama aku Berhasil bangkit sendiri Tanpa bantuan orang lain Dua tahun lalu Aku depresi parah Dormat Sekarang fokusku Kaya mandiri Cantik Harus kaya Pokoknya sekarang otaku Cuma fokus kerja Dulu aku jadi beban Hidup orang tuaku Sekarang aku akan jadiin Mereka tinggi derajatnya Dulu Dulu aku jadi beban Hidup orang tua Karena sih mantan yang gila itu Sekarang no more Aku usahain banget Ortuku mau duit Aku kasih Rumah tangga aku bayar Kerasa bedanya Wen asli Wen we already have value on us Buat cewek-cewek di luar sana Stop buat begging someone else Love Tolonglah kebahagiaan tuh Kamu sendiri yang buat Bener kata kamu Fokus dengan diri sendiri Bisnis Kamu ingat gak Satu bulan yang kemarin Aku fokus diriku Bisnis scripting Pemasukan Satu bulan Lima puluh juta You know when Now Satu bulan Omsetku Nyentuh Tujuh puluh juta Gila Aku bisa kasih orang tua Total lima belas juta Nanti sensor aja ya Itu orderan aku Satu reseller Dia aja Ordernya Dua puluh juta Omsetnya Gitu kan Nah tuh Baca Wen Lima puluh juta per bulan Wek-wek-wek Dia ngirim screenshot Skriptingnya Dia ditulis 50 juta Dan dapetnya 70 juta Keren banget Udah gak galau Soal cowok lagi Aku lihat Banyak orang menyerah Sama mimpinya Karena ketakutan berlebih Otak kita Didesign Supaya kita Tetap berada Di zona yang nyaman Tapi gimana Jika kamu berani Bangkit Dan merubah keadaan Mungkin kamu pengen banget Pergi traveling Pengen manifest dream job Dream life Bisa bekerja dari mana aja Happy Gak banyak utang Bisa punya penghasilan 50 atau 100 juta Bisa menang lomba Atau dapet universitas Impian kamu Dan saat ini Mungkin kamu merasa stuck Nah ini adalah Daily reminder Untuk kamu melakukan Perubahan Jika kamu tidak happy Dengan apa yang sedang Kamu lakukan saat ini Di dalam hidupmu Kamu gak perlu kok Terus-terusan stuck Dengan keadaan Nah aku Bahas ini semua Di seminar online aku Yang akan datang Minggu depan Hal ini semua Itu bagus banget Untuk mengejar dream life Dream job kamu Dan bisa cabut Dari keadaanmu sekarang Yang merasa stuck Sedih galau Low vibration Semua yang aku bahas Di seminar online itu Khusus buat teman-teman Yang lagi ngerasa down Stuck dalam hidup Gak tau mau ngapain Gitu kan Gimana sih caranya Mewujudkan dream life Dream job Pakai teknik apa Yang udah berhasil Terus Sebagian dari teman-teman Mungkin udah ngerasa capek Kenapa aku udah berdoa Aku udah scripting Kenapa gak kejadian Aku capek banget Jujur banyak banget Private consultation kemarin Kenapa aku bikin Seminar online ini lagi Karena Kemarin itu Waktu private consult Banyak banget Orang yang bilang ke aku Kayak Aku pengen belajar lo Aku ketinggalan Gitu kan Terus Aku kok lumayan juga Yang ngejelasin satu-satu Privat Tentang lo Gitu Atau tentang manifest dream life Atau mereka posisinya lagi Di low vibration Kok kayaknya Satu-satu PR juga Nah aku kepikiran Kenapa gak digabung Semuanya dalam satu ruangan Kayak gitu Oke Thank you so much For watching Aku bersyukur banget Bisa berbagi sama kalian Semoga menginspirasi Dan Nanti next Di video selanjutnya Akan ngebahas tentang Studi kasus lainnya Oke Selamat menjalani kehidupan See you in my next video Bye bye